Tiga tahun yang lalu, pada masa hitam putih, kita sama-sama memulai langkah bersama. Kita yang asing, mencoba membaur. Kita yang tak tahu, hingga saling mencari tahu. Kain hijau lumut yang menyelimuti badan, membuat kita sama dari pagi hingga pagi, sampai tujuh hari 24 jam. Dalam penat, mencoba menyatukan rasa dan pikiran. Dalam gelap, mencoba saling mengerti dan memahami. Hingga pada akhirnya, detik, jam, hari, bulan, hingga tahun berlalu. Membuktikan bahwa kita mampu bertahan, mengemban evolet, dan berjalan menuju langkah-langkah terakhir. Walaupun, dalam perjalanannya sangat tidak mudah, kita tetap bertahan. Lalu, asa sempat terhenti, dan juang sempat tak berlaju. Dalam arah membuka pintu-pintu baru, kami dihadapkan dengan pandemi dunia. Kita terpaksa istirahat bukan pada jamnya. Terpaksa tertunduk. Terpaksa bersabar. Karena situasi dan kondisi yang sama-sama tidak diharapkan. Sejak pandemi datang, membuat suasana kelas menjadi sunyi. Lapangan pun menjadi kosong. Tak ada suasana apel pagi dan apel siang. Namun, semua tidak boleh dan tidak akan sirna sia-sia. Kita akan tetap melaju. Berjalan mengakhiri langkah yang kita mulai tiga tahun lalu. Untuk sebuah tujuan yang sudah lama didambakan. Usai sudah cerita kita. Dibebaskan tanpa senyuman. Dan dilepaskan tanpa pemimpin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.